Intro Sahabat setia gowori yang dikasih Tuhan Shalom harinya adalah Selasa 22 Oktober 2024 Kita kembali akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan Yang akan kita renungkan bersama Yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 35 sampai 38 Mari kita siapkan hati kita Haleluya, haleluya, haleluya Berjaga-jagalah sedantiasa sambil berdoa Agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Demuliakanlah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala Hendaklah kalian seperti orang yang menantikan tuannya pulang dari pesta kawin Sehingga jika Tuhan itu datang dan mengetuk pintu Segera dapat dibukakan pintu Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya Dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Dan apabila ia datang pada tengah malam Atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian Maka berbahagialah para hamba itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat setia gawar yang dikasih Tuhan Insya Allah Saya selalu membiasakan para pelayan liturgi sebelum misa Kita akan berdoa bersama Buat saya inilah persiapan batin sebelum melayani Agar pelayanan yang dibuat berkenan di hadapan Tuhan Dan boleh menjadi berkat bagi diri pelayan sendiri Juga bagi sesama yang dilayani Saya bermenung ya Zaman sekarang ini Orang hanya tergoda untuk mempersiapkan persiapan-persiapan yang lahirnya saja Contoh ya Seorang atlet yang hanya latihan keras Tapi tanpa mempersiapkan persiapan mental atau batin Rasanya akan sia-sia Karena punya keahlian saja tidak cukup Tanpa disertai dengan mental juara yang kuat Sahabat setia gawar yang dikasih Tuhan Dalam firman hari ini Yesus bersabda Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya Sedang berjaga ketika ia datang Sabda ini mengingatkan kita untuk setia berjaga-jaga dan menanti Karena kita tidak tahu Kapan Tuhan akan datang Kesiap siagaan dalam menanti kedatangan itu digambarkan oleh Yesus Dengan sabda Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala Pinggang yang tetap berikat adalah simbol kesiapan untuk melayani Dengan demikian para murid diminta untuk menantikan kedatangan Tuhan Dengan saling melayani Satu sama lain Simbol pelita yang menyala adalah kesaksian hidup sebagai terang Pembawa cahaya, pembawa terang Para murid diminta oleh Yesus untuk menantikannya Dengan bersaksi sebagai terang dalam kehidupan Kalau kita setia menunaikan dua hal ini Saling melayani dan bersaksi sebagai terang Maka pada saat itu juga Yesus akan memuji dan berkata Berbahagialah hamba yang setia itu Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Kesetiaan berjaga-jaga dalam menantikan Tuhan Dikisahkan dengan sangat indah dalam firman Tuhan hari ini Kalau pada akhirnya Sang Tuhan rumah akan mempersilahkan para hamba yang setia itu Untuk duduk makan bersama dengan Sang Tuhan sendiri Maka sudahkah kita berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Berjaga artinya melayani dan bersaksi Sudahkah kita buat itu Selamat bermenung Tuhan memberkati kita selalu Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton